Oke temen-temen atin nih, kita bakalan coba keliling bumi flated ini yang udah berubah ya, jadi ada mataharinya disini cuy Ini keren banget dong mataharinya, dan bulannya kecil banget Coba ya kita coba pake ini sekarang, set, nah, 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 apakah matahari bisa dimakan? Matahari dimakan, lihat, ditonjok, gak bisa ya, emang gak bisa bro, malah ketembus ya bro ya Tuh malah ngacur ini bro, atin Oke, hello kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi, di video kali ini kita bakalan mainin lagi Solar Smash temen-temen Dan kita akan ngulik lagi easter egg ya, karena disini ternyata yang easter egg flat earth sudah ada update Jadi keren banget temen-temen nih, kalau misalnya disini gue klik temen-temen, set, gue klik flat earth Nah sekarang flat earth ini jadi keren banget, atin Jadi kayak menyesuaikan dengan teori flat earthnya sendiri ya temen-temen Dimana mataharinya jadi kayak gini, dan bulannya jadi kayak gini Walaupun sih menurut gue mungkin dengan teori flat earth aslinya tidak seperti ini ya Karena ini sece kecil banget pak Kok mataharinya sekecil ini ya bro, tapi gak tau sih apa mungkin emang teori flat earth seperti itu ya Karena gue gak terlalu ngikutin cuy ya Gue gak ngikutin bro, atin bro, tapi ini keren bro Mataharinya bergerak, atin Matahari dan bulannya juga disini, di game ini bergerak cuy Pelahan-lahan cuy, ini super keren banget Tuh, pelan-pelan Dan disini ada kayak apa sih, kalo gue zooming out ada kayak kubahnya gitu ya Set, apa lapisan apa sebutnya pak, gue lupa, ozon ya Apalagi itulah pokoknya temen-temen ya Gue gak ngerti astronomi ya temen-temen Uh, sumpah ya keren banget update-nya Seperti biasa, awal mulai game-nya kita langsung planet tour Biasakan ya bro ya, langsung planet tour dulu temen-temen kita ya Oke kita bakalan coba planet tour dulu, kita akan klik ini Eh, gue lupa kasih tau kalian, siapa tau ada yang belum tau caranya buat bikin flat earth ya Siapa tau, gampang lah Tapi gue rasa kebanyakan dari kalian udah pada tau semua sih cara bikin flat earth ya Cuman siapa tau ada yang belum tau gitu ya kan Jadi kita ajarin nanti nih di video ini Oke temen-temen nonton, kita bakalan coba keliling bumi flat earth ini Yang udah berubah ya, jadi ada mataharinya disini cuy Ini keren banget bro mataharinya Dan bulannya kecil banget Kecil banget bumi dan, apa bulan dan, bulan dan mataharinya kecil banget sumpah Apa emang di teori flat earth seperti ini ya bro ya Cuman gue tembak ya mataharinya cuy ya Oke bisa gue tembak cuy, bisa gue tembak, bisa gue tembak, bisa gue tembak Tunggu tunggu, gue gak mau asal hancurin bro Kita keliling dulu sebentar Ini besar si, apa si pesawatnya dengan mataharinya mungkin besaran pesawatnya ya temen-temen Uh, kalau gue tembak Si mataharinya melenceng temen-temen, sumpah, sumpah Liatin Mataharinya melenceng cuy Dan dia meledak bro Apakah ledakannya bisa membakar Oke, ledakannya gak bisa membakar Bumi cuy Mabunginya mana apa ilang apa Hei Oh ada Buminya langsung jadi gelap cuy, karena tidak ada matahari lagi bro Wah keren sumpah guys, cuman kita ancelin ya Ini bisa gue tembak-tembak bro Jadi, jadi mabal ya Mabal, apa ya Jadi, jadi, iya jadi Melenceng lah gitu Mabal sebutnya, kok sebutnya mabal ya Gue sebutnya mabal cuy Tabrakir aja kesini, set, jelagur Lah, kagak, oke Tabrak temen-temen dah Coba kita lihat Lah, mataharinya ilang temen-temen Kemana mataharinya ilang, ya Gue kira masih terang tadi Tentang gak ya, emang udah gelap cuy Lah, mataharinya ilang Ledak agak, ya padahal ilang tapi mataharinya cuy Ya ampun, coba gue tabrakin si bulannya dengan bulan yang ada di game ini Yang ada di sini cuy ya Apa kebesarnya sama? Tetet Waduh, gedean bulan ini pak Gedean bulan ini ya bro ya Gila, kecil banget bulannya lagian Tuh, gue tabrakin tuh bro Wah, kagak hancur temen-temen Aneh banget deh, gue jadi kerasa main ini bro Apa? Main biliar loh temen-temen Gue kerasa main biliar tadi cuy Tapi ini keren banget sih Coba kita pakein black hole Kita pakein black hole temen-temen Set Apakah kerasa tersebut mataharinya? Matahari Gak, kerasa tuh Oh, kerasa Wow, maledak bro Maledak cuy, matahari cuy Tapi gitu ya, ledakannya tuh gak ngancurin si buminya loh Kedakan mataharinya sama sekali tidak berpengaruh sama si bumi di sini cuy Aneh banget Oke, gue coba reset lagi temen-temen Tapi ini keren banget sih, sumpah bro Ini keren banget Dead-nya ya Gue mau coba ancurin lagi nih ya Tembak aja lagi, ser-ser-ser Sert DUM Sumpah guys Ini gak ada efeknya sama sekali loh bro Bisa gak ya gue coba Bikin Dia Apa Mataharinya jatuh ke bumi gitu ya Coba ya bisa gue tembakin Lah, malah kenanya ini pak Maksud gue tuh gue mau tembakin mataharinya cuy Biar dia langsung hancur mataharinya pak Langsung hancur tuh Tapi langsung berlubang gitu ya Langsung hancur mataharinya cuy Gue ini keren sih By the way, oh iya Ini buat temen-temen yang gak tau cara bikin flat earth ya Ini buat kalian yang tau ya Skip aja part di sini ya bro ya Cuma ini buat yang belum tau ya Karena gue mau ngajarin semua penonton gue ya Supaya bisa dapetin ice-tracking flat earth semuanya ya Pokoknya intinya sih kalian harus bikin bumi rata ya temen-temen Nanti gue Pokoknya laser aja kayak gini Gue sampe rata Bener-bener rata cuy Sampe yang tipis ya bro ya 20 minutes later Oke temen-temen Kayak gini ya udah cukup rata gue rasa Tapi kalo bisa sih ya Pokoknya sampe setipis mungkin Serata mungkin temen-temen Gue gak tau ini dapet guys cuy ya Oke langsung gue reset Nah dapet temen-temen Jadi harus kayak gitu pokoknya cara bikinnya ya Kalo yang donat ya tinggal dibolongin tengahnya gitu temen-temen Itu gue ngajarin aja ya Gue ngajarin aja sekedar ngajarin kalian yang belum tau ya bro ya Coba gue kasih petir ya bro ya Gue kasih petir mataharinya bro Seet Matahari gue petir cuy Bro Gak ngaruh bro sama mataharin Gak kena Gak kena ya Sama sekali gak kena si mataharinya cuy disini cuy Oh iya Kenapa gak kepikirannya Kenapa gue gak masuk ke matahari ya cuy Ini seperti yang sudah kita ceritakan ya dari dulu ya Masuk ke dalam matahari bro Ini 500 juta doang cuy disini 500M tuh Jumlah pendukas cuma 500 juta doang bro Kalo di bumi flat earth ya aneh banget ya Harusnya sih tetep banyak Walaupun menurut gue teori bumi flat earth itu tidak mengurangi jumlah populasi ya kan Temen-temen Disini kan cuman di koligame ini Kalo bumi bulat Koporsinya 7 Apa 7B ya kalo 7B Kalo misalnya disini 500M doang tuh ditulisannya cuy Oke gue masuk matahari temen-temen Masuk matahari temen-temen Masuk matahari temen-temen Wow Lepat apa Yah gak seru guys Gue baratnya gak maldak cuy Gue baratnya bisa masuk matahari gitu cuy Ternyata maldak juga ya cuy ya Mungkin bisa masuk matahari gitu Coba 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 gue cobain gue ngasih bom ya Bisa gak? Oh bisa 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 Sumpah matahari bisa dikasih macem-macem guys disini cuy Lihat ya Ini gue tembakin matahari dapet 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 Kita lihat bro Slow mo slow mo slow mo Slow mo Masuk ke matahari Lah lepas pak Ya elah nembus kan Giliran pesawat gak nembus Eh giliran pesawat malah malah ledak Giliran bom kagak malah ledak Ya Allah Padahal gue pengen ledakin matahari pake ini Gak bisa temen-temen ya Nembus soalnya cuy Astagfirullah Coba matahari kita kasih alien Bisa gak nih kita kasih alien Cetet Bitu Matahari diserangi UFO temen-temen Matahari diserangi UFO Coba Lihat 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 Lah parah nyerangnya ke bumi temen-temen Meleset bung Gak kena lagi temen-temen Gak kena coy Gak kena ya Gak bisa ya Kayaknya matahari gak bisa gue apa-apain Oh gue bakuin disini Oh sama aja maledak ya Kalau kita di sistem smash Kalau di sistem smash itu Kalau gue bakuin matahari Ini semakin kecil ya kan Set gitu ya Semakin kecil terus meledak Kalau di sistem smash temen-temen Tapi kalau di yang planet smash Enggak bro Matahari gak bisa gue banyak ulik-ulik ya ternyata ya Set Nah gue serang matahari pake ini bro Wuh 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 keren banget sumpah sumpah Keren banget sumpah keren banget guys Keren banget temen-temen Ini keren banget sumpah sih Matahari diserang oleh Alien cuy Wah ini gak ada ahlak guys Gak ada ahlak guys Matahari diserang oleh alien cuy Set 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 Apakah bakal hancur Wuh silau banget bro Sumpah bro Silau banget bro Gue slow motion ya Biar keren bro Biar keliatan efek-efeknya Dampaknya Diambil Matahari culik Kagak Ekspetasi gue udah tinggi coy Sumpah ekspetasi gue tuh sudah tinggi Disini temen-temen ya Ekspetasi gue tuh sudah tinggi Hei Dikecewain gue sama game ini pak Astagfirullahaladzim Mungkin nanti kedepannya ada Ada sih bisa Mungkin ya bisa Kedepannya gue barap sih bisa cuy Kali ini gak bisa soalnya cuy Tapi oh Oke 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 Berhasil Ternyata dari serangan tadi Gue ada Menghasilkan dampak disini cuy Dampaknya si Matahari jadi Turun ke bawah deh Lihat deh temen-temen Matahari jadi turun ke bawah Setelah makin mendekati Bumi cuy Dan langsung kebakar Buminya cuy Coba kita Lihatin lagi Kita cepetin lagi cuy Sekarang buminya gosong Wuh Gosong perlahan temen-temen Keren 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 Terus kita bisa bikin Gerhana gak disini cuy Ah gak bisa bro Ya Gimana sih Ini ketutupan gitu ya Gak bisa bro Bulannya ketutupan sama matahari Ini gak bisa Gak bisa bikin gerhana cuy Wuh ini terang banget cuy Sumpah cuy Silau silau Aslin silau banget Gue cepetin coba ya Kau bakar maldak coy Keren sih sumpah sih Keren sih ini matahari Teori flat up disini Keren banget sih Seriusan bro Gue suka Coba ya kita coba pake ini Sekarang Set Nah Nah Apakah matahari bisa dimakan Matahari dimakan Lihat Ditonjok Gak bisa ya Emang gak bisa bro Malah ketembus ya bro ya Tuh malah ngancur ini bro Liatin Tapi hancurnya sedikit banget Liatin bro Hancurnya sedikit banget Kesini ya Oke gue reset lagi temen-temen Sama sekali gak bisa gue ulik Apa-apain matahari tuh Gue pakein ini cacing Liat ya Pake cacing Pake cacing nih Gue rasa cacingnya gak akan bisa sih bro Cacingnya pasti mabal Tuh mabal kan Dia malah melenceng kemana Malah nyerang situ Hey Alah itu gue mau nyerang Gue mau nyerang-nyerang matahari Tapi gak bisa ya Gak bisa banyak gue eksplorasi Ternyata matahari ini cuy Gimana kalo matahari Gue tabrak pake bulan cuy Ini bisa nih kalo pake bulan gue yakin Wait Gak dapet bro Nah Masuk-masuk-masuk-masuk Wow Tunggu-tunggu Bisa-bisa Tertanya bisa Tertanya bisa Tertanya bisa Set Matahari tabrak sama bulan temen-temen Eksperimennya sangat mantap ini ya Sungguh eksperimennya sangat mantap ini temen-temen Wah semakin mendekat cuy Kita promosion Bulannya ada tiga Sekarang temen-temen Bulannya ada tiga cuy Uh matahari tabrak sama bulan Apakah akan Hancur Saja tidak ya Seperti kita lihat tadi bro Mataharinya malah Lah Lah Sekarang jadi hancur Lah kok jadi hancur Ternyata kagak hancur Oh bolong tapi cuy Bolong cuy Bulannya Sedor nabraknya bro Wah keren sumpah Nembus bro Bulannya nembus ya Jadi bolong gitu cuy Wah keren Tapi tadi di awal enggak ya bro Jadi seperti kita tadi enggak ya Si mataharinya malah melenceng Oh melenceng tuh melenceng tuh Uing Dadah matahari Dan semakin lama semakin gelap bro Si buminya Ini lebih keren lagi Kalau misalnya real ya bro Misalnya si matahari dibikin jauh Jadi beku gitu ya Si buminya jadi beku gitu Kalau matahari semakin deket Jadi terbakar Ini lebih keren sih kalau kayak gitu ya bro Jadi bisa beku gitu loh Wah sayang sekali tapi guys Ini kita eksplosinya sangat sedikit ya bro Tapi tadi keren sih bro Jujur menurut gue keren tadi yang bulan ya bro ya Apa gue tembakin pake ini bro Tembakin guys Mana guys terlihatan Oh nampu Nato Nato guys Pake meteor coba Meteor Ya pake meteor sama sih harusnya kena sih Uh Melenceng cuyutin buminya Jadi buminya jadi seperti ini bro Kalau kalian tau tuh Hantu ya Hantu apa Banaspati Kalau gak salah cuy Soalnya dia kabur situ cuy Matahari cuy Jadi kayak hantu Banaspati tuh Yang hantu api Yang hantu bola api temen-temen Jadi hantu itu wujudnya bola api gitu cuy Jadi kayak hantu Banaspati Dan dia ilang Matahari ada ada matahari Kemana padahal Eh mau kemana kamu matahari Ilang matahari ini Ilang udah Kabut Eh banyak lagi dia Enggak 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 Eh banyak lagi cuy Balik lagi mataharinya temen-temen Liatin tuh Di bawah tapi dia cuy Balik lagi bro Liatin bro mataharinya bro Lucu banget Sumpah mataharinya balik lagi bro Enggak sih aneh banget Tapi bro Gue bor Apakah bisa gue bor mataharinya Oke melenceng Coba kita bor seba sini Tipis 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 pinggir Gak bisa guys Gue gak kekejar guys Tuh lewat-lewat Si matahari cuma terlewat doang Serrrr gitu ya Serrrr Kelewatan doang Pake bom Pake bom Bisa pake bom Lah kemana bomnya 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 kesedot oleh gravitasi Yang malah ke bumi cuy Bomnya cuy Ya Allah Gue lindungin Apa yang kenal lindung Malah apa nih Yang kenal lindung Yang kenal lindung malah ini cuy Malah bumi ya bro ya Ya oke lah Gak bisa apa-apa ya bro ya Gak bisa apa-apa lagi bro ini Cuman ini mataharinya Ini konsepnya keren sih Matahari ini Semoga kedepannya Update tuh lebih keren lagi sih Semoga kedepannya update tuh lebih keren lagi sih Solar Smash yang Flat Earth ini ya Karena keren banget sumpah Tuh Bakar Bakar Luar Tapi gak hancur buminya Buminya gak hancur cuy Tuh bisa gue Luar Keren bro Gakit sumpah Keren keren Sumpah keren Keren ya temen-temen ya Coba gue reset aja ya Gue reset Gimana Kalau biasanya yang gue hancur Ya kenapa Gue belum pake ini ya Gue belum pake ini cuy Yang senjata terkuat Yang mana sih Senjata terkuat belum gue pake ini Kayaknya sih gak masuk sih guys Oke dia mau nyerang bumi ya Tapi gak apa-apa Gue pengen tau juga Gimana kalau misalnya buminya meledak Dan kena matahari Cuy meledak aja cuy Coba cek Oke seperti dugaan gue bro Seluruhnya hilang Seluruhnya hilang bro Matahari Bulan Dan lain-lain Semuanya hilang Ternyata ya bro Kalau biasanya gue pake Yang senjata ini cuy Oke udah semua gue cobain temen-temen Dan menurut gue yang paling keren Sejauh ini Adalah Kalau kita pake ini sih guys Nah Kalau kita pake ini Menurut gue paling keren sih Sejauh ini ya Ini paling keren Sejauh ini Menurut gue Gatau sih Untuk visual keren Untuk visualnya ini keren banget menurut gue Tapi untuk Ya gak bisa apa-apa cuy Gak ada serangan apa-apa dari Si tentaklenya ya temen-temen Tapi ini menurut gue ini keren sih Tuh Keren sih guys Oke lah Gue startin aja Tuh Bulannya cuman Eh bumi Eh Bumi lagi Sorry Matahari jadi cuman kayak kegeser Kegoder lah Kalau kata orang-orang kegoder Temen-temen Kesentuh ya Jadi gelap jadi gelap jadi gelap Keren sih Update baru Flat Earth Ini keren menurut gue Si Solar Smash Solar Smash Semakin di depan Mantap bro Gue kayak ini kok Apa sih kayak Celas motor ya Semakin di depan ya Ini kayak gak tau deh Motor apaan tuh Gue kayak promosi motor Semakin di depan Pokoknya tapi keren Ini Solar Smash yang update ini bro Gue berharap update Flat Earth ini semakin Keren lagi ya temen-temen Semakin real lagi Oke Sampai segitu aja video gue kali ini temen-temen Kalau bisa nanti ada update baru lagi Di Flat Earth ini Atau di game Solar Smash Pokoknya pasti gue bakal mainin temen-temen Dan kalian jangan lupa Untuk tulis di kolom komentar Kalau misalnya ada update-update apa-apa Supaya gue Langsung cepet update game ini temen-temen So terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah nonton video gue Jangan lupa untuk kasih like, comment, share Dan juga subscribe channel gue Terima kasih banyak See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax